iya selanjutnya silahkan maju ke depan ya ayo buruan udah sore nih ayo maju angel kamu mesti ceritain sejujur-jujurnya ya ke pak polisi biar apa? biar kamu gak ditangkep angel mana pernah bohong si papa pasti angel jawab jujur lah iya pak polisi tanya aja pak pasti angel bakalan jawab jujur kok pak ya sebelumnya saya mau tanya dulu nih nama lengkapnya siapa ya dek? tolong disebut nama saya angelica filona panggil aja angel angel ma kalau makan mie goreng gak bisa tuh makan yang pedes-pedes kalau si papa ma jago suka dia loh pak polisi makan yang pedes-pedes aduh tolong dijawab yang saya tanya aja ya dek biar cepet selesai ini gak perlu bahas-bahas mie goreng lah hei angel ngapain sih cerita-cerita makan mie goreng gak suka pedes? kamu jawab aja yang polisi tanya angel ya elah si mama pake marah-marah segala polisinya aja gak marah mama nah ini ya pertanyaan selanjutnya siapa yang memberikan perhiasan itu ke kamu? tolong disebut nama orang itu yakul pak yakul oke oke namanya yakul kenal yakul udah berapa lama dek? yakul pak yakul pak angel mau minum yakul ke indomaret aja yuk pak mau gak? aduh adek bisa serius kagak sih? sayangnya udah capek ketik-ketik udah panjang hapus lagi ketik hapus lagi capek adek eh angel jangan bercanda dong angel masa ditanya siapa yang kasih perhiasan itu? malah jawabnya yakul sih ih si papa siapa yang gak serius sih? ini angel serius papa angel pengen minum yakul angel mama janji kalau udah selesai ini kita ke indomaret kamu jawab dulu pertanyaan-pertanyaannya pak polisi ini dulu ya angel oke kita ulang ya siapa yang memberikan perhiasan itu dek? sebutkan namanya ya namanya Ivan pak polisi nih angel udah serius ya pak polisi jangan bercanda lagi iya iya saya sudah ketik ngomong-ngomong nama panjangnya Ivan apa ya? Ivan udah panjang belum pak polisi hahaha hahaha aduh bikin kesel aja lama-lama nih nih bapak mau tanya lagi kenapa Ivan bisa kasih perhiasan itu ke kamu? jadi gini pak ceritanya pas si Ivan kasih perhiasan itu ke angel dia bilang begini angel kamu cantik sekali angel kamu seperti bidadari yang turun dari surga angel dia ngomongnya kayak begitu pak polisi jadi begitu jadi si Ivan bilang kamu cantik seperti bidadari yang turun dari surga oke udah saya ketik saya buat laporan dulu ya ke atasan hei Tommy gimana Tom? udah dicek-cekin belum CCTV-nya? udah ada perkembangan ini? kamu gak liat King? aku lagi periksa masih belum tuh ada tanda-tanda maling masuk ke dalam Tommy li-liat itu Tommy itu itu bukannya si Ivan benar sekali son i-itu itu si Ivan kok aku gak tau sih dia ke rumah citra aduh hei Tommy coba di zoom Tommy diperbesar coba liat Ivan bawa barang gak dari rumahnya si citra bentar-bentar nih aku lagi zoom tuh kan si Ivan mah gak mungkin nyuri King liat aja dia gak bawa apa-apa kan percaya deh sama aku anak aku gak mungkin nyuri perhiasan itu ini pasti ulah maling King percaya deh sama aku itu kayaknya si Ivan baru dateng deh Tom coba deh kamu cepetin lagi kita liat pas Ivan pulang dari rumah citra aja oke oke ini aku cepetin lagi ya bentar-bentar tuh Tommy li-liat itu Tommy si Ivan bawa sesuatu dari rumah citra iya-iya aku juga liat son tapi kan itu cuman tas doang siapa tau citra kasih oleh-oleh buat Ivan itu bukan perhiasan kok son ya elah kalian gak percaya amat sih anak aku gak mungkin nyuri lah aku gak pernah ngajarin yang begitu-begituan to Tommy coba kau liat CCTV itu Tommy Ivan keluarin sesuatu dari tasnya iya-iya bentar nih aku zoom ya kalian liat lagi nih waduh Tommy itu perhiasannya Tom si Ivan yang ngambil aduh gimana dong Ivan papa gak nyangka Ivan kamu yang ambil perhiasan itu Ivan hehehe Ivan aduh 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 bapaknya polisi tapi anaknya pencuri kok bisa begitu ya Tommy jadi gimana nih kita mesti laporkan masalah ini ke pusat gak apa kita tutupin aja iya Tommy aku juga gak enak sama kamu Ivan kan anak kamu Tom mau dilanjutin apa enggak Asen King walaupun Ivan adalah anakku pencuri tetaplah pencuri dan harus tetap melewati proses hukum ini oke aku dan Tommy akan mencari Ivan Asen tugas kamu sekarang serahkan rekaman CCTV ini ke kantor polisi oke oke King baik King aku ke kantor polisi sekarang juga ibu maaf sekali ibu sudah kita selidiki tapi tidak ada barang bukti ibu karena CCTV di rumah ibu juga sudah rusak hei pak polisi tapi kan si Angel udah bilang kalau perhiasan itu si Ivan yang ngasih pokoknya saya maunya Ivan di penjara aduh tidak bisa ibu mesti ada barang bukti baru bisa memenjarakan menjarakan seseorang bu mengerti nggak hei Citra siapa yang suruh kamu ajak-ajak Ivan ke rumah kita Citra dia itu maling tau nggak mama abisnya dia ganteng mama mukanya Ivan mirip jimin BTS mama ah Citra jimin jimin makan tuh jimin kamu kok nggak pinter-pinter si Citra King nanti kamu jangan masuk ya King kamu tunggu di depan aja ya oh oke oke aku tunggu depan ya Tom kamu jangan lama ya lah lala si Ivan udah pulang belum lah Ivan nggak ada kabar Tommy dia udah makan apa belum ya aku khawatir banget Tom mah ada yang harus aku bicarakan ke kamu mah tapi aku harap kamu bisa sabar ya mama ada apa papa cepat ceritakan padaku sekarang apa yang terjadi yang mencuri perhiasan itu adalah anak kita mama rekaman CCTV itu memperlihatkan Ivan mengambil perhiasan itu keluar dari rumahnya Citra mama benarkah itu papa sekarang dimana barang bukti itu papa kita harus segera sembunyikan barang bukti itu papa barang buktinya sudah diserahkan Asen ke kantor polisi mama maafkan aku mama Ivan Ivan mak mama kak kamu kamu kenapa mama jangan bikin papa takut mama lala lala pingsan Tommy apa yang terjadi dengan lala bangun mama bangun bangun mama jangan buat papa merasa bersalah mama bangun gak hehehe Tommy Tommy sebaiknya kita bawa lala secepatnya ke rumah sakit Tommy kita jangan nunggu lama-lama mama mama bangun mama bangun percayalah mama aku akan menyelesaikan semua ini mama ayo bangun Tommy Tommy jangan sedih Tommy king king aku mau minta tolong sama kamu king Tommy kamu mau minta tolong apa Tommy bangun jangan bersujud seperti ini Tommy bangun king tolong bawa lala ke rumah sakit sekarang king cepat bawa lala ke rumah sakit sekarang king kenapa kenapa kau tidak ikut Tommy apa yang ingin kau lakukan sudah lah king bawa istriku cepat king ada hal yang akan aku urus king cepat bawa king terima kasih ya king dari dulu kamu selalu menolong keluarga aku king terima kasih Tommy apa yang ingin kau lakukan Tommy kenapa kenapa kau tidak mau memberitahukan aku sampai saat ini aku aku tidak pernah menyesal memiliki sahabat seperti kamu king king Tomi king kemana Tomi kok enggak sama kamu Ah Sen, King menyuruhmu ke pantai Sen Katanya mobilnya si King rusak Coba kamu kesana Sen Apa? Mobil King rusak? Baiklah, aku akan kesana sekarang Kamu mau ikut gak? Maaf Sen Aku gak ikut Aku ada urusan Kau pergilah sendirisan Cepatlah, King menunggumu di pantai Pak, saya tahu Pak Pasti Bapak sudah menerima rekaman CCTV itu Ada yang harus saya bicarakan sekarang Pak Iya Tommy, saya sudah melihat rekaman CCTV itu Saya tidak menyangka Anak kamu lah yang mencuri perhiasan itu Dan kamu juga baru saja jadi polisi Tommy Saya tahu Pak Saya bertanggung jawab atas perbuatan anak saya Pak Salahkan saya sebagai orang tuanya yang tidak bisa mendidik anak saya Pak Hei Tommy, apa maksud kamu Tommy? Saya tidak mengerti pembicaraan kamu Penjarakan saja aku Pak Jangan anakku Aku akan tanda tangan surat pengunduran diriku dari kepolisian Pak Baiklah Tommy Jika itu permintaan kamu Aku tidak bisa berbuat banyak Tommy Silahkan kau tanda tangan surat-surat ini semua Tommy Jangan lupa atas pengunduran diriku dari kepolisian Pak Jangan lupa atas pengunduran diriku dari kepolisian Pak Tommy, sebenarnya apa yang sedang kau lakukan saat ini Tommy? Lala Maafkan aku sudah mengambil keputusan ini Lala Lala Kim Asan Maafkan aku sudah membohongi kalian Aku tidak mau kalian terlibat dalam masalah keluarga ku Tommy Kenapa kau menyuruhku ke pantai? Sebenarnya apa yang sedang kau rencanakan Tommy? Mama Maafin Papa ya Mama Ini sudah keputusan Papa untuk menjaga anak kita Mama badly Porque BTHR interests I Baiklah Tidak Jangan lupa deliver